Intro Selamat pagi, Sobat Semangi Bertemu dengan saya kembali Dode Rahmat di podcast Semangi University Bagi seorang pemimpin perusahaan, strategi itu menyusun sebuah strategi adalah satu hal yang cukup menantang teman-teman ya Kita tahu mulai dari menyusun sebuah visi kemudian menurunkan dalam sebuah misi yang harus dijalankan itu tentu bukan hal yang mudah tapi juga satu hal yang cukup menantang Nah sayangnya banyak sekali para pemimpin perusahaan ini ketika mereka menyuncun strategi yang baik itu kadang kalah atau bahkan sering sekali strategi tersebut tidak bisa dilaksanakan Atau bahkan mungkin hilang begitu saja contohnya mungkin bahkan strategi-strategi yang bersifat continuous improvement ya Atau misalnya strategi yang membutuhkan perkembangan yang berkeranjutan itu bisa hilang begitu saja Nah bagi sebagian pakar manajemen problem itu problem dari strategi yang tidak terlaksana itu biasanya terjadi karena satu eksekusi yang salah Jadi satu kondisi eksekusi yang ternyata tidak melakukan disiplin eksekusi yang baik sehingga strategi-strategi pun juga tidak berjalan dengan baik Nah pagi ini saya kedatangan seorang tamu dari suatu perusahaan yang cukup terkemuka di bidang IDC yaitu dari PT Kodonegatama Selamat pagi Pak Andi Pagi Pak Dodi Bagaimana kabarnya bulan ini? Alhamdulillah Saya rasa saya lihat agak segeran ya Berarti eksekusi dari planning yang kemarin, tahun kemarin itu sudah mulai bisa dijalankan Sudah mulai kita starting ya Oke awal tahun, betul ya Jadi kalau kemarin di akhir tahun kita sibuk gimana cara menyusunnya Sekarang sudah mulai agak panas gitu ya Mulai eksekusi mencapai target-targetnya Pandi, seperti yang saya bilang tadi ya Banyak sekali hal yang ketika kita akan menjalankan sebuah strategi Ternyata itu bukan hal yang mudah karena ada masalah di eksekusinya Jadi bisa saja suatu strategi itu begitu bagus, begitu kita di blueprint itu begitu indah lah Sudah sesuai step back stepnya Tapi ternyata begitu kita mulai action plan itu justru bisa saja stuck atau terjadi kendala Nah ini tentu ada hal yang menyebabkan hal tersebut Kalau boleh dijadikan sebenarnya tips dan triknya supaya strategi itu bisa berjalan dengan apa Berjalan atau misalnya eksekusi yang dilakukan itu sesuai dengan strategi yang dilakukan itu seperti apa Pak Andi? Oke, tentunya banyak sekali ya Apalagi ini di awal tahun juga ya Banyak sekali mungkin para petinggi-petinggi di suatu perusahaan itu sudah memiliki rancangan atau gambaran tahun 2023 ini kita mau seperti apa Seperti itu ya Namun rancangan gambaran dan planning itu tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa sampai selesai kalau kita tidak disiplin dalam menjalankan step by stepnya Oke Seperti itu Jadi salah satu kuncinya juga adalah harus disiplin Pak Dan disiplin ini kebetulan kelihatannya simple, cukup sederhana, tapi susah banget untuk dilakukan Kenapa itu Pak? Ada aja kendala-kendala yang mungkin kita temui di sepanjang perjalanan kita melakukan atau menyusun strategi itu ya Seperti itu sih Pak Dodi Terus kemudian tipsnya agar kita disiplin ini Pak Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu Supaya bisa mengeksekusi plan atau strategy kita gitu Ada empat Pak Empat poin yang harus dilakukan supaya kita bisa disiplin dalam melakukan Apa namanya rancangan yang sudah kita buat atau yang sudah ditentukan oleh entah itu pimpinan atau atasan kita Nah yang pertama yaitu harus disiplin dalam menentukan goals Nah disiplin dalam menentukan target ini adalah kalau bahasa saya itu tentukan dua atau tiga goals dulu Jadi jangan terlalu banyak untuk menentukan goals Boleh kita dalam tahun 2020-2023 banyak goals Tapi setidaknya untuk awal ini kita tentukan dulu goalsnya Dua goal dulu yang mau kita tentukan seperti apa Nah itu harus kita lakukan dulu Itu poin yang pertama Jangan terlalu bahasanya itu serakah ya Semua aku bikin kita raya Baik sih baik Tapi alhasil nanti malah fokus kita terbagi Akhirnya malah nggak tercapai goals tersebut Jadi yang paling baik adalah tentukan dua atau tiga goals dulu Jadi karena kebanyakan ya dari kita itu kalau sudah awal tahun Kita target gitu banyak Banyak sekali Kita malah berpikir waduh kita bikin goalnya ini ini sampai Z sampai balik A lagi gitu kan Itu justru nggak efektif pak ya Itu justru nggak efektif pak Itu poin pertama Jadi tentukan dua atau tiga goals dulu Dari poin yang paling penting lah menurut bapak apa Dari sekian banyak mana dulu nih yang mau dicapai Misalkan mau pengembangan usaha misalkan ya udah fokus dulu kesitu dulu Baru kemudian jika itu sudah tercapai atau paling nggak sudah 80% Baru nanti kita yang lain Seperti itu sih pak Itu yang pertama Lalu poin yang kedua tipsnya adalah tentukan one two three Apa ya bahasanya itu one two three action ya Karena tadi sudah ada goals Sudah ada goals sudah ada target Maka harus kita tentukan untuk mencapai goals atau target Ini apa sih yang harus kita lakukan Oke Nah kita menyebutnya action plan ya pak ya Action plan Jadi mungkin sebagian orang itu ada banyak sekali action plan untuk mencapai goal tersebut Namun tentukan setidaknya tiga poin utama saja dulu yang wajib harus dilakukan setiap hari Secara konsisten ya Jadi misalkan nih kita untuk mencapai goals A Itu ada sepuluh cara yang harus kita lakukan Nah sepuluh-sepuluhnya itu tidak harus dilakukan semua secara bersamaan Tentukan dulu mana yang paling mendekati Bahasa saya apa yang paling mendekati mana yang paling mendekati dari goals tersebut Bisa dua atau tiga pekerjaan yang hampir mendekati Jadi jangan semuanya diambil Oke Lebih fokus dulu ke tiga item itu tadi Atau tiga pekerjaan itu tadi sih pak Oke Tujuannya supaya sama ya yang pertama supaya tidak pecah fokus atau Supaya fokus kita bisa lebih fokus kita dapatnya lebih banyak intinya sih seperti itu Oke gitu Kemudian tips yang lain Lalu yang ketiga adalah monitoring ya Monitoring Jadi Sebuah pekerjaan itu Kita tidak akan tahu hasilnya sudah sampai mana Kalau tidak ada monitoring Sudah berjalan berapa persen Kalau tidak ada monitoring kita tidak akan tahu Sudah sampai mana sih goal saya ini Apakah sudah 50% 70% 80% Atau bahkan masih di angka 20% Nah itu kita butuh untuk monitoring Oke Seperti itu Oke Paling enak sih ya Paling enak standar umum untuk monitoring itu Kita membuat dashboard papan Oh Jadi kita tahu nih Pergerakannya kita ini sudah sampai mana Setiap hari bisa kita lihat Oh saya sekarang sudah ada di angka sekian nih Kurang sekian misal kita tahu Karena dari monitoring itu Oke Jadi salah satu toolsnya adalah kita membuat seperti apa ya Dashboard atau papan monitor ya Betul Ya progress kita sudah sejauh mana Kemudian ada kendala apa-apa yang harus dibanggung lain sebagainya Iya betul sih pak Oke Harus ada monitoring itu Lalu yang terakhir Poin yang keempat atau tips yang keempat Yaitu laporan atau report ya Nah ini juga penting dalam artian ketika kita sudah menjalankan strategi A Report yang ada di lapangan seperti apa Apakah strategi A ini cukup efektif ketika kita lakukan Atau bahkan sebaliknya Nah itu kita juga butuh report Atau laporan Nah laporan ini biasanya dari bawah langsung ke atas Oke Jadi misalkan kan hari ini oke Si A kamu kerjakan ini 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 ya Lalu biasanya akhir periode atau akhir hari Mereka report Pak untuk strategi A tadi itu berhasil pak Pak untuk strategi B itu kurang berhasil pak Karena ini 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 Jadi harus ada laporan juga disitu Oke Sebalik kita evaluasi apakah strategi yang tadi kita susun sudah sesuai Atau sudah on the track Seperti itu sih pak Oke Bagus Oke lengkap sekali ya tips-tipsnya tadi pak Nah kemudian gini pak Saya pernah membaca atau mendengar ya Ada istilah itu begini World win is the deadliest enemy of the execution Artinya World win itu puting beliung ya Jadi kalau dia bahasa manajemen itu World win itu seperti rutinitas sehari-hari yang muter aja disitu adalah Deadliest enemy artinya musuh yang mematikan terhadap sebuah ekskusi Jadi artinya eksekusi terutama strategi ya strategi-strategi baru itu banyak sekali yang terjebak Tidak bisa sukses karena dia tim yang ada di bawah itu terjebak dalam rutinitas berapa Seperti yang berkelanjutan seperti itu padahal strategi baru kan butuh effort baru butuh Apa namanya butuh apa ya upaya lebih besar daripada sehari-hari Nah apa sih tipsnya biar seseorang itu atau tim bapak itu tidak terjebak di kondisi yang seperti itu Oke seperti tadi yang sudah saya sebutkan jadi kalau di tempat kita itu kita buat skala prioritas ya pak ya Dalam artian seperti tadi misalkan kita punya 10 planning hari ini misalkan Dari 10 planning itu mana yang sekiranya paling powerful untuk dikerjakan sehingga impactnya gede Jadi dari 10 itu tidak mungkin 10-10 nya itu pasti berimpak sangat besar pasti ada mungkin 2 atau 3 poin yang mana itu akan membawa dampak yang paling gede Seperti itu jadi kita dulukan itu dulu pak setelah itu ya tadi kembali lagi jangan ragus ya dalam artian itu kita nggak akan bisa Ngemakan semua itu paling tidak kita harus menentukan poin-poin yang penting mana dulu yang akan kita lakukan untuk kita ambil Jadi mungkin bisa juga gini Pak ya mungkin terjadi strategi itu tidak tereklusi dengan baik Karena kondisi yang di to date tadi juga karena mungkin goalsnya juga terlalu banyak artinya Begitu tim kita ngeliat wah goalsnya terlalu banyak nih gitu sedangkan kita ada pekerjaan yang sifatnya hari-hari Ini yang harus kita reguler harus kita kerjain gitu akhirnya hal-hal yang justru yang sifatnya strategis yang memang menjadi target kita di tahun ini Justru nggak tereklusi Ya betul-betul Jadi ya itu sebisa mungkin kalau untuk penentuan target jangan terlalu banyak dulu Buatlah 2 atau 3 aja dulu Dari situ nanti kita bisa fokus Setelah kita fokus ini sudah jalan udah bisa ditinggal baru kita beralih ke target goals yang lain Seperti itu sih Pak Jadi jangan langsung kita punya 10 langsung 10 maunya kita radius Nah itu jadinya malah nggak ada yang kecapai malah zoom semua kayak gitu Betul-betul Tapi kalau kita fokus satu persatu kita capai nanti setelah selesai kita ganti ini setelah itu kita ganti ini ya ada step-stepnya lah Pasti itu lebih bisa masuk akal untuk dicapai lah daripada langsung kita gelontorkan langsung semuanya Seperti itu sih Pak Oke Nah ini menarik nih Pak bicara tentang menyusun satu apa prioritas ya artinya di atlet school Nah sepengalaman Pak Andi ini Pak ketika kita menyusun satu prioritas school itu apa sih yang dipertimbangkan Apa bagaimana misalnya kita ada 10 atau 20 kurs yang memang dibentuk Bagaimana Bapak bisa menentukan mana prioritas yang paling utama yang harus kita kerjain dulu Mana yang jadi prioritas terakhir yang mau dikerjain dulu gitu ini Bagaimana sih caranya supaya bisa menentukan prioritas itu Oke Kalau saya biasanya saya bagi ya urgent sama important seperti itu Jadi kalau itu sudah masuk kategori urgent important jadi sekala awalnya kan kita tentukan dulu tuh prioritas Satu dua tiga empat sampai seterusnya kita punya berapa Nah setelah itu kita kategorikan Pak Dia itu masuk kategori urgent important atau urgent not important Nah dari penggolongan itu nanti kita bisa buat skala prioritas Nah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah yang urgent important Itu skala yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu atau kita selesaikan terlebih dahulu Ini terkaitnya urgent important itu artinya berkaitan langsung dengan goal apa ya Setelah itu dengan goals revenue atau apa Ya ini merujuk ke arah goals yang ingin dicapai oleh paling atas ya pimpinan paling atas seperti itu Jadi beliau kepinginnya apa kita tentukan setelah itu oh ya ini yang paling mendekati urgent important yang harus kita lakukan dulu Seperti itu baru nanti kita nyusut lagi Baru nanti urgent not important important not urgent yang paling bawah adalah urgent not important Kalau yang urgent not important berarti kita tidak perlu eksekusi juga atau di akhir Bukan tidak dieksekusi sih tapi bisa dieksekusi tapi paling belakang aja Atau kalau bisa itu pekerjaan sesuatu hal yang bisa didelegasikan kita delegasikan Oh gitu Seperti itu jadi bukan berarti tidak dikerjakan tetap dikerjakan cuman ya itu tadi Mungkin porsinya atau waktunya dia mungkin di akhir-akhir seperti itu sih Pak Oh gitu menarik sekali ya Pak Nah mungkin ini ada sedikit lagi pertanyaan ini tentang tips yang ketiga kalau nggak salah tadi Monitoring Monitoring Cara monitoring adalah Apa dengan board ya Dengan board sehingga kita tahu progresnya sampai dimana Kemudian gini Pak ketika strategi itu sudah kita monitoring ternyata strategi itu tidak sesuai dengan apa ya Tidak menuju goals yang sudah kita tentukan itu hal apa yang dilakukan Maksudnya lebih ke arah apa yang harus dilakukan Iya harus dilakukan apa Misalkan gak capek goals gitu ya Iya gak capek goals Iya kita ganti Pak planningnya Pak Salah satunya memang harus seperti itu Makanya kita harus selalu monitoring kita selalu report tadi lalu kita evaluasi Jadi dari apa namanya Dari strategi yang sudah kita jalankan ini gimana Apakah sudah benar on the track Sudah menuju goals yang mau kita capai Atau justru bahkan bertabrakan atau berlawanan Nah kalau memang sudah on the track Yaudah kita bisa lanjutin Tapi kalau memang itu malah berseberangan atau malah berjauhan Sudah kita ganti untuk strategi tersebut Jadi bisa aja nanti di tengah-tengah ini strategi yang udah kita bangun ya Sudah kita apa sudah ditentukan oleh company ternyata Enggak strategi tersebut dari sisi misalnya dari sisi eksternal Dari sisi pasar dan sebagainya itu ternyata gak sesuai ekspektasi Artinya bisa saja itu akhirnya tidak harus dipaksakan untuk terus Kita ini kan setelah dimonitor ternyata itu gak sesuai Ya udah kita lewatin kita anggap itu Iya makanya ada point yang empat tadi report atau laporan Kan kita dari situ bisa melihat untuk strategi yang sudah kita ambil ini Gimana apakah diterima oleh pasar atau tidak Kalau memang itu dirasa tidak diterima ya udah kita coba ganti strategi lain Seperti itu sih Makanya tadi ada report juga Report juga satu faktor penting Sangat penting sekali pak Karena tanpa adanya laporan atau report juga Kita bakalan kesusahan untuk menentukan Ini sudah bener belum sih Ini kita sudah menuju ke jalan yang benar gak sih Seperti itu sih pak Oke mungkin kalau di bahasa dulu kalau saya ingat saya ada BDCA ya Plan do check action Jadi begitu di cek Ceknya lewat reportingnya tadi Apakah sudah sesuai atau enggak kemudian kita action untuk perbaikannya Perbaikannya apakah strategi ini perlu dilanjutkan atau tidak Pak Andi yang terakhir nih Pak Andi Dari sisi empat disiplin tadi Mana sih disiplin apa eksklusi yang menurut bapak itu Paling crucial atau paling critical ketika hal itu tidak dilakukan Dari empat tips tadi kan ada yang pertama kan kita bicara setting goals Kemudian yang kedua adalah Apa tadi pak yang kedua Yang pertama setting goals Kita menentukan tiga teratas yang harus dilakukan Dan ketiganya adalah monitoring yang keempat adalah reporting Nah dari empat tempat itu Menurut bapak mana sih yang dari tips tadi kan Mana sih yang tips Mana sih dari empat tips tersebut yang Artinya sangat crucial ketika itu tidak dilakukan Maka eksklusi ini kita bisa bilang 100% gagal deh Atau 80% gagal deh Oke kalau terkait itu saya bisa bilang Semuanya sih hampir berperan ya pak ya Tapi kalau memang harus dipilih salah satu Adalah poin yang kedua sih pak Oke Jadi kita tentukan dulu Mana pekerjaan yang memang Apa benar-benar harus kita lakukan Oke Seperti itu Jadi itu yang tentukan ya Artinya dari empat itu tadi Ketika kita udah lakukan goals Kita setting goals Kita udah setting Apa yang ketiga tadi sudah Kita monitoring Tapi kalau yang sisi kedua yang Plan 123 tadi Kita nggak tahu mana yang harus dilakukan Itu sudah bisa kacau gitu ya Karena kalau kita merujuk ke yang pertama goals Goals pasti ada Setiap perusahaan pasti ada Pasti ya Nggak mungkin nggak ada lah Paling nggak satu Harus omset lebih baik dari yang sebelumnya Pasti lah ya Pasti itu target pasti ada Nah yang krusialnya kedua itu Yaitu tadi pak Apa yang harus kita lakukan itu Sudah sesuai dengan target goals kita Sudah sejalan nggak Oh gitu Dan poin tadi yang saya sampaikan Dari sekian banyak yang harus dilakukan Tentukan paling tidak dua atau tiga Pekerjaan yang sifatnya Menghasilkan lebih banyak Dibandingkan yang lain Seperti itu sih Oke Oke Baik Baik Terima kasih Pak Andi Kita dapat banyak hal ya hari ini Paling nggak Ini bisa jadi Pembelajaran juga untuk teman-teman Bahwa mengeksekusi itu Bukan suatu hal yang Asal eksekusi Asal jalannya Tapi tentu ada tips Atau ada cara Atau strategi Untuk Agar Agar Semua Strategi kita di tahun yang berjalan ini Bisa berjalan sesuai dengan Apa yang Ditargetkan oleh perusahaan Oke Nah Pak Andi Kebetulan ini Di depan saya Ini Pak Ada beberapa produk Mungkin dari teman-teman Atau dari Sobat Semanggi Sudah ada yang tahu nih Karena Karena Kalau kode Niagatama Ini kan Rajanya Barkut Barkut Printer AIDC Bahkan di marketplace itu Kalau nggak salah Udah 64 Lapak Betul Ada 64 lapak Luar biasa Artinya mendominasi sekali Nah Hari ini Saya ada Boleh dijelaskan Ini sebenarnya Apa aja nih Pak Saya lihat Ini seperti Toaster Kue Bukan ya Ya Kalau yang Hitam-hitam sama Putih ini Adalah produk kita Pak Oke Jadi disitu ada Printer, Scanner Sama Barkut Ini brand sendiri Pak Brand kita sendiri Code shop Kalau ini Fungsinya apa Pak Yang ini Apa namanya Kalau itu Printer untuk Cetak Struk Struk Belanja ya Bukan struk penyakit ya Struk belanja Atau nota belanja Biasanya Pakai yang ini Nah Kalau ini Untuk Tembak Barkutnya Oke Kan setiap bahan itu Biasanya ada Barkut tuh Ini fungsinya untuk Tembak atau baca Barkut itu Itu bisa untuk Hampir semua Jenis 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 Ini sudah Difasilitasi Satu dimensi Sama dua dimensi Oke Yang sebelahnya Ini namanya Gede sekali Ini namanya Barkut printer Ini biasanya Yang lagi Best seller kita Pak Karena Apa namanya Banyak UMKM UMKM Yang sekarang Karena Beliau Beliau Ini kan Apa namanya Lagi Genjar di Online atau e-commerce Ini bisa catap Untuk Resinya Jadi simple Ini juga sudah Koneksinya Bisa pakai Bluetooth Jadi sudah Gak perlu Kita pakai printer biasa Terus kita potongin resin Langsung Langsung Potong Langsung Kertasnya Berarti Dia Gak cuman kertas yang Ini ya Ada kertas stiker juga Bisa Ini memang dikhususkan Di situ Kertas stiker Jadi tinggal Kita Kalau ada desain Di smartphone Bisa Karena ini Sudah teknologi Bluetooth juga Jadi gak perlu Harus ke PC Ata laptop Pake smartphone Lebih ringkas Misalkan Bisa langsung Connect Langsung Cetak Ini lagi Best seller sekali Jadi Kalau misalnya Sobat Semanggi Tipenya Kalau boleh tahu Cb190 Cb190 Jadi Sobat Jadi Nanti kalau Coba di Apa namanya Di Shopee Bisa tinggal Cb199 Cb199 Bisa L humble Adiknya Ini Kakaknya Terbaru 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 Bias Oke Pandi Terima kasih Hanya Apread Untuk tadi kita sampaikan bahwa eksekusi itu perlu satu planning dan monitoring dan reporting yang jelas Sehingga itu bisa terlaksana dengan baik Itu aja, saya terima kasih waktunya Dan untuk Sobat Semanggi, terima kasih dan kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya Terima kasih